Intro Gimana masih semangat hari ini? Oh rame banget ya saya tadi dari belakang begitu masuk dari samping merinding saya. Karena rame sekali tepuk tangan bagi kita semua. Udah gak sabar kayaknya? Nah Tobat, investor tersesat. Berbicara mengenai investasi pasar modal. Kalau kita berkaca dari mungkin 3 tahun ke belakang. Sebut aja dari 2018. Teman-teman pasar modal itu dipenuhi, didominasi oleh investor yang disebut dengan generasi muda. Ya seperti disini nih banyak ya. Millennials ada generasi Zed juga banyak. Nah pembicara pertama kita ini juga sangat melekat dengan gaya anak muda itu. Boleh dibilang seperti representatif anak muda bahkan. Tapi sayangnya mungkin lebih banyak cerita negatifnya ya tentang investasi ya. Nanti kita dengar lebih lanjut ya. Kalau mau saya keluarin semuanya, apa-apa aja tersesatnya dia, kayaknya kurang pas. Saya undang aja. Mas Yuda Kale. Kita sambil duduknya, kita ngoprol. Dimana? Sini, sini. Aku disini. Oke, oke. Sip. Mas Yuda. Yap. Mas Marco. Teman-teman. Jadi saya sama Mas Yuda ini dibilang kenal-kenal. Sudah sejak 2000, tahun 2000 ya kalau salah ya? Belum. 2000 saya baru 6 tahun. Mas Marco 2000 umur berapa? 7 tahun. Aduh, lupa. Saya lahiran 84 deh, kira-kira mau berapa ya? Oh, beda 10 tahun sama aku. Beda 10, ya. Awal 94. 94, oke. Enggak jauh-jauh beda. Enggak jauh-jauh beda. Tapi secara selera sama, masih sama muda. Mak. Yang saya suka dari Mas Yuda adalah kekokohannya dan kegigihannya dalam berinvestasi. Gokil. Tepuk tangan dulu. Gokil, be. Harus diapresiasi sih, harus diapresiasi. Sampai sekarang konten-kontennya masih berbau investasi. Betul. Walaupun kebakaran ya, gak apa-apa. Kan memang dalam investasi kita butuh contoh buruk, Mas. Contoh buruk ya. Yoi. Eh, by the way, pengen tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang enggak. Mas Yuda, kalau bicara investasi, saham. Saham kan? Betul. Ada yang lain enggak? Saham sekarang. Sekarang saham? Iya. Yakin? Yakin, Mas. Yakin. Bisa dicek portfolio saya. Asik. Kok jadi sombong Anda? Enggak, itu saya biar Mas Marco kasihan. Oh iya bener, rugi banget orang gitu. By the way, kenal dulu dengan saham? Mm-hmm. Trading investasi gitu, atau mengenal pasar modal Indonesia melalui Bursa Fik Indonesia dulu? Kenal pertamanya, langsung trading saham. Langsung trading? Langsung trading saham. Tahun? 2020. 2020. Angkatan Pandemi. Angkatan Pandemi. Jadi kan waktu Corona itu kan stand-up komedian enggak boleh nampil ya. Enggak boleh nampil ya? Enggak ada panggung kan? Terus mikir, di mana gue bisa nyari duit? Dari mana lagi gitu ya? Terus gue lihat ada Bursa Efek Indonesia. Wih, bisa trading di sini. Ternyata duitnya malah habis. Duitnya malah habis. Gara-gara trading tanpa ilmu. Oh. Jadi, berapa lama dulu tuh? Pengalamannya berapa lama dulu? Terjun ke itu. Hampir satu tahun pokoknya pas pandemi awal kan tentang saham itu naik banget kan? Aku tuh orang, angkatan yang FOMO. Rame di sosmed tentang saham, ikutan beli saham. Kita tanya, dari audiens ada enggak yang mau nilai kayak Mas Yuda? Jujur. Ada? Banyak ya? Ada enggak? Yang bawa, oh iya gini. Mana? Sampai sekarang masih untung atau rugi? Oh gini. Wih, mah. Gimana? Begini rugi. Kalau begini, kalau begini tuh untung. Ada yang mau. Ada yang nyangkut. Eh, by the way, ngomong-ngomong nyangkut. Lo tahu enggak? Apa? Anda itu di sini, itu karena dari kita melihat bahwa itu Anda tuh yang pertama kali muncul kalau kita searching berbicara nyangkuters. Betul. Kalau kita berbicara masalah loser. Loser di pasar modal ya. Dan juga mungkin kalau boleh dikasih predikat Anda duta investor tersesat. Duta investor tersesat. Bagus juga ya. Bagus juga ya. Itu jadi brandingan aja lah ya. Jadi konten boleh. Boleh, boleh. Ya. Nah, baru kan lo masuk ke dalam pasar modal ikut kelas-kelas di Bursa Indonesia. Itu tahun berapa ya? 2021. Oh gitu. Jadi waktu itu tuh buat cerita ya. Jadi kan bikin konten nyangkut-nyangkut terus. Akhirnya sama Bursa dihubungi. Yud, lo mau ikutan influencer incubator atau enggak? Nanti di mentoring sama Bursa diajarin gimana cara berinvestasi yang benar. Gimana caranya nyari saham yang baik. Oh gitu ya. Gue ikutan sampai sekarang masih nyangkut. Masih nyangkut. Ternyata ilmunya enggak nyangkut. Sebenarnya mau tanya, yang mementorin lo siapa waktu itu? Mas Marco kan. Oh gue. Jadi salah dong disini. Jadi salah enggak enggak. Kemarin itu tuh akhirnya banyak pengetahuan yang didapet lah gara-gara ikutan itu. Tapi lo dapat manfaat dong artinya lo dapat esensinya apa? Yang paling ngena ya. Ternyata investasi tuh enggak boleh pakai uang yang mau digunakan dalam waktu dekat. Dulu tuh mikirnya selama gue punya uang di, apa namanya, di rekening. Yaudah itu uang bisa diinvestasiin, itu uang bisa di tradingin. Tanpa mikirin yang namanya dana darurat. Waktu itu benar-benar enggak tahu dana darurat. Karena emang tiap hari darurat aja kan. Ini dana yang selalu pengen dipakai dalam 1-2 bulan ke depan. Langsung ditaruh ke pasar modal yang bikin kalau lagi situasinya lagi enggak baik. Malah jadi harus cut loss dan hilangin duitnya gitu. Tapi lo kan mengalami banyak naik turunnya ya. Kayaknya masa di bilang kan naik turun, naik turun gitu. Maaf mas, turun dan turunnya mas. Bukan naik ya. Turun dan turun. Turun dan turun. Tapi lo kapok gak sih? Enggak. Enggak? Enggak kan. Bahkan sampai sekarang yang gue lihat, lo bahkan sebagai stand-up komedian, lo tetap dengan konten lo yang mengangkat masalah itu terus. Betul. Kenapa Yaud? Kalau dibilang kapok, gini. Kalau kita ngelakuin sesuatu terus gagal, terus berhenti, kita selalu dicap sebagai yang gagal kan. Ya, oke. Oh, positif, positif, positif. Aku tuh ngerasa kayaknya besok-besok bakalan untung deh. Kan bakal jadi cerita yang menarik. Dulu-nya investor tersesat, malah jadi investor papan atas. Itu kan jadi kalau dibuat jadi sebuah buku, perjalanannya oke. Nah ini bukunya masih setengah jalan nih. Jadi masih, yaudah gue mau lanjutin terus sampai nanti endingnya kayak apa gitu. Dan sampai sekarang lo kalau diajak podcast kemana-mana, ngomongnya juga gak jauh-jauh ya. Betul. Masalah investasi ya. Yang ditanya soal investasinya. Oh, lo keren banget deh. Tapi lo bener-bener membawa influence gak bagi teman-teman? Misalnya gini deh, teman-teman kita tahu ya, Mas Yudha ini kan main film, iya. Iya, Alhamdulillah. Apalagi stand-up comedian, iya. Ikel di mana-mana podcast, segala macam. Lo membuat teman-teman sekitar lo menjadi tertarik gak sih? Jadi di kalangan stand-up comedy, kalau mereka mau nanya tentang investasi tuh aku yang ditanya, Mas. Top of mind-nya Yudha Keling gitu ya. Makanya gak banyak stand-up comedian yang akhirnya berinvestasi. Karena nih, yang ngajarin gue belum sukses-sukses juga nih orang. Ntar dulu, ntar dulu. Ngomong-ngomong gak sukses, tapi ngomong-ngomong udah punya rumah katanya. Gitu ya. Amin, Alhamdulillah. Udah punya mobil Camry katanya gitu. Enggak juga. Jangan ngomongin soal Camry, Mas. Aku tuh agak cerita sedih. Mungkin disini teman-teman ada tau gak? Desember tahun lalu, aku bawa mobil di tol, ngantuk banget. Eh, eh. Terus duduk tegap, tidur dalam keadaan tegap. Nabrak, Mas, mobilnya. Aduh, jangan dipercaya itu dong. Tapi, Mas, hebatnya aku adalah, abis, kan tidur, nyetir, nabrak, pembatas jalan. Keluar mobil langsung, halo guys, bikin konten. Ya, tetap aja ya. Memang jiwa lo media sosial. Jiwanya anak-anak gini sih. Langsung, dalam kondisi apapun, semuanya dianggap positif. Betul. Ada positifnya juga ya. Bener. Jadi, menghadapi market yang, ya, dalam kondisi yang fluktuatif, lo juga lebih tenang jatuhnya. Bener, karena kalau kita punya hal buruk yang terjadi, disesalin doang, gak jadi apa-apa. Tapi, kalau bisa kita ketawain, itu bisa jadi sesuatu yang mungkin membahagiakan kita. Bikin kita gak lagi ngerasa jadi korban. Bisa jadi itu, jadi hiburan buat masyarakat banyak juga. Ya, ya, oke. Yud, gue menanya dong, kalau berbicara pengalaman lo, mungkin udah sekarang udah 3 tahun, 4 tahun di pasar modal. Yang namanya fluktuatif, untung ruginya seorang investor, itu adalah hal yang normal. Bener. Tapi yang namanya investor kan pasti maunya untung terus. Bener. Menurut lo, bagaimana sih seorang investor, khususnya investor syariah, harus menyikapi kondisi terkait dengan market yang fluktuatif, yang bisa terjadi seperti itu. Menurut lo gimana? Waduh, ini berat ya. Pertanyaannya berat juga nih. Gak apa-apa. Ini bisa diganti ke Pak Jeffrey aja kayak di sini. Gak, pengalaman lo aja. Gimana caranya? Ya, menghadapi situasi yang, lo kasih saran deh ke teman-teman investor syariah, bagaimana lo menyikapi situasi market yang, ya, kadang-kadang tidak sesuai harapan. Betul. Gitu ya. Kalau buat aku sih, ditetapin tujuannya dari awal. Kalau memang tujuannya jangka panjang, kalau hari ini ada pergerakan, itu yang kita tahu, dalam jangka panjang pergerakan itu gak berarti banyak. Terutama kalau kita memang pilih perusahaan-perusahaan yang secara fundamental baik. Oke. Kalau kayak sekarang kan banyak nih perusahaan-perusahaan fundamental baik, tapi harganya lagi terdiskon. Berarti ini kan kesempatan kita untuk dapat di harga yang lebih rendah. Jadi kalau kita memang udah tahu tujuannya dari awal untuk jangka panjang, pergerakan hariannya jangan kita terlalu pikirin. Karena yang kita tuju kan, misal kita butuhnya buat 5 tahun lagi. Ya, kalau ada pergerakan 3-4 bulan yang lagi fluktuatif, ya itu gak berpengaruh banyak buat tujuan kita di 5 tahun mendatang itu. Gila, gila, gila. Ini ilmunya tinggi banget loh ini. Ada sisa-sisa influencer inkubatornya lah ya. Eh, ngomong-ngomong ini juara 1 influencer inkubator 2021. Tepu tangan dong. Yoi. Iya, dan harusnya saat itu kalau gak pandemi ke Amerika guys. Aduh, sayang banget ya. Sayang banget. Gak apa-apa, yang penting dapet pahala. Jadinya apa-apa. Bikin konten, sering-sering aja pak ya. Siap, siap. Dulu kalau gak salah lu bikin storyline tuh, tentang saham yang itu-itu tuh. Iya. Ya kan, boleh cerita gak? Jadi aku... Ada kode-kode-nya kan, lu bikin disambung-sambungin gitu kan? Ada, ada. Jadi kalau saham tuh sering kali, kalau sekarang ya mas, sering kayak ngerasa punya beban masa lalu. Karena keputusan buruk di awal-awal investasi, kebawa sampai sekarang. Gue mau tanya, menurut lu, dari pengalaman lu, katanya 3-4 tahun ya, apa ketersasatan seorang Yudha Keling yang paling membekas? Yang paling membekas? Beli saham cuma ngikutin apa yang rame di sosmed. FOMO dong. FOMO banget. Di sosmed lagi ngomongin saham ini, ikutan beli. Di sosmed lagi saham ini, ikutan beli. Dan akhirnya, karena waktu itu tuh gak ngerti konsep yang namanya, harga itu kalau udah naik, bisa turun. Karena mikirnya kalau emang rame di sosmed, berarti kan akan naik terus. Ternyata, baru tahu belakangan, kalau udah rame di sosmed, biasanya memang harganya udah ada di puncak, dan kalau udah sesuatu yang ada di puncak, pasti ada penurunan harganya kan gitu. Menurut lu, lu tahu gak? Kalau ternyata, teman-teman orang-orang di luar sana, yang ngeliatin kontennya si Yudha ini, biasanya yang dia lakukan adalah, melakukan yang sebaliknya dari yang lu lakukan. Kalau lu bilang begini, oh berarti ini kebalikannya nih. Menurut lu gimana? Itu nganya kayak kos Justin lah saya mas. Bedanya bukan di bola aja, dan gak botak. Kayaknya ini udah gak ketolong sih menurut gue. Ini gak ketolong nih. Lu mau gue selamatin gak? Boleh dong, kalau memang bisa. Kayak enak ya? Boleh, boleh. Maksudnya gue juga kasihan kan, gue mentor lu dulu kan ceritanya kan. Gue juga pengen punya portfolio bagus dong, wah mentor gue, ini nih anak mentor gue berhasil nih. Benar, benar. Gue pengen membawa lu sesuatu pada suatu pencerahan. Oke, apa tuh mas pencerahannya mas? Ini kira-kira apa pencerahan yang bisa gue bikin ya? Boleh, kasih saya. Saya butuh banget pencerahan, karena memang udah lama tersesat kayak gini mas. Kayaknya gue butuh bantuan. Udah bertahun-tahun tersesat. Kalau gue liat dari model-model kayak gini, memang udah levelnya udah kritis. Udah akut. Udah akut, udah stadium 4. Dan saya rasa saya butuh yang namanya bantuan. Oke. Cari bantuannya mas. Bantuannya pada siapa? Ya saya berharap aja pada ilahi. Semoga turun bantuan secepatnya, agar bisa menolong anda. Boleh. Ya. Saya juga berdoa deh, semoga bantuan itu cepat datang mas. Oke. Teman-teman, sepertinya kita butuh bantuan yang sangat super. Karena siang hari ini, sudah bersedia nih, ya untuk membantu seorang Yuda Keling. Mungkin juga saya. Oke. Mari, kita sambut bersama Habib Jafar. Yeay. Mana ya? Wah. Wah. Kok gelap? Kok gelap? Wah. Halo. Beri teman-teman balik meriah buat Habib Jafar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum, Beb. Halo. Silahkan, Beb. Di tengah, Beb. Padahal dari tadi saya udah keluarin kamus-kamus bahasa Arab saya, Beb. Oh. Iya. Tadi pada saat Habib mau datang disitu, saya mau pakai bahasa Arab. Ya kan? Mau pakai tapi mulut nyangkut, Beb. Oh gitu. Mohon maaf, Beb. Kayaknya daripada terlalu jauh ke bahasa Arab, Anda lebih baik sahadat dulu lah. Bener. Saya tadi mau ngomong itu. Non-muslim katanya. Ternyata tersesatnya beneran ini, Beb. Iya. Saya salah masuk. Salah masuk. Salah ngomong. Silahkan duduk, Beb. Thank you. Aduh. Tidak, maka-kapan. Baik. Saya juga tersesat nih, Mas Marco. Siang ini belum sholat juhur. Oh iya. Langsung, Beb. Langsung. Langsung. Aduh. Lu gimana sih, lu? Ada Habib ini. Iya. Kenapa lupa sholat juhur? Teman-teman disini ada sholat juhur ke tadi? Belum juga. Belum juga. Belum juga. Beb. Tersesat semua, Beb. Eh, kalian tahu gak? Saya juga belum. Sama ternyata kita. Nanti kita disini jambahan aja ya. Giblatnya mana giblatnya. Jadi bisa lah ya. Belum pernah kan sholat berjambah begini di Syariah Investment Week 2024. Tunggu tangan lu dong. Bahkan ini untuk pertama kalinya saya dakwah di bursa saham. Wow. Serius untuk pertama kalinya. Dan kayaknya ya, saya Habib pertama yang masuk bursa efek Indonesia. Tapi tangan ada tapi ya. Kenapa? Habib udah jadi investor belum? Habib. Waktu itu ada bib yang datang kesini, habis sekarang teriak. Dari mana uangnya? Saya pengen menyerahkan mic ini ya. Agak sensitif. Agak takut gitu ya. Mainnya di garis-garis. Jadi panas. Kayaknya mungkin tadi saya gak percaya kalau Yuda tersesat. Kayaknya emang bener-bener tersesat. Bip, by the way, ya tadi kita udah ngobrol ya. Saya nonis memang. Iya. Tapi. Kelihatan, kelihatan. Oh kelihatan ya. Agak cerah ya. Iya kan ada orang yang tipikal mukanya itu, wah ini kayaknya nonis. Gitu ya. Iya. Oh gitu. Ada ternyata ya. Kalau Yuda mau ngakungu nonis pun, seandainya pun beneran, gue gak percaya. Wajahnya itu. Diragukan. Diragukan. Diragukan nih. Iya. Wajahnya sangat Islam dan sangat Indonesia. Sangat Indonesia. Kalau saya masih kelihatan, gak kelihatan. Enggak. Kalau Yuda lihat aja tuh. Sangat Indonesia. Di wajahnya tuh terlihat antrian sembako. Antrian sembako. Susah gitu Indonesia. Kemiskinan. Kemiskinan. Baperan. Bansos gratis. Polis. Ini kayaknya gak ada di skrip, saya juga bingung. Tolong. Ngehujat dulu sebelum bertanya. Padahal saya tuh udah berdandan-dandan gaya-gaya agak Arab loh, Bib. Oh iya. 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 Saya lihat kan, wah ini saya mau memoderatorin seorang Habib Jafar. Oke. Siapa yang gak tau. Saya tiga hari, tiga malam nonton Youtube, nonton segala macem podcast tentang Habib sama Yuda. Pokoknya sampai matasih gini-gini, sengaja saya gak cukuran biar nungguin jenggot. Oh iya. Saya mampil belajar bahasa Arab. Iya. Sekarang saya lupa bahasa Arabnya apa. Iya. Saya gak mau ngomong. Mohon maaf, kalau di Islam itu justru sebaiknya jenggot itu dicukur. Oh dicukur. Iya. Kubis-kumis itu dicukur, sorry. Rapi. Jenggot baru jangan dicukur. Kayak gini nih, ma. Kayak gini nih. Aduh. Gak enak tolong. Walaupun sebenarnya jenggotnya lebih kayak kulit ya. Iya. Yang dicari. Iya. Sama-sama warna hitam nyaru. Nah Bib, nyambung yang tadi. Saya kan nonis. Tapi saya selama di bursa, sering banget saya ngomongin tentang pasar modal syariah. Yang which is itu kan benar-benar bahasa yang banyak mungkin bertanya nih. Lo kan Kristen. Iya. Ngapain lu ngomongin soal syariah? Malah saya di kita ada tuh benchmarknya bahwa eh kita gak ngomongin soal fikihnya gitu ya. Tapi ngomongin mengenai pasar modal syariah. Menurut Habib itu hal yang bagaimana? Iya sebenarnya kalau dalam konteks syariah, syariah itu kan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi. Kalau kita bicara dalam konteks ekonomi. Dan Islam itu adalah rahmatan lil'alamin. Rahmat bagi semesta alam. Orang boleh tidak masuk ke dalam agama Islam. Karena lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku dan kau adalah saudaraku tuh. Jadi toleransi di antara umat beragama soal pilihan agama. Tapi Islam harus memastikan semua orang yang berada di sampingnya itu merasakan kesempurnaan Islam yang ada pada diri dia. Jadi ketika ada gue disini seharusnya lu merasakan kesempurnaan Islam yang ada pada diri gue. Jadi karena itu kata Nabi al-Muslimu man saliman muslimu na min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang orang lain merasa aman dari mulutnya dan dari tangannya. Tangannya itu maksudnya dari segala tindak tanduknya termasuk dalam konteks ekonomi dan bisnis. Jangan sampai orang itu menjadi trauma kepada agama Islam karena baru pertama kenal orang Islam malah ketipu dia. Atau malah dia dipermainkan secara ekonomi oleh orang Islam gitu. Jadi gak ada masalah orang non-muslim mau ikut dalam bursa saham atau investasi yang sifatnya syariah. Justru itu untuk memastikan agar investasi mereka itu baik-baik saja. Karena investasi syariah itu bukan hanya soal investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi sesuai dengan nilai-nilai ekonomi yang egaliter, yang setara, yang adil, yang baik untuk siapa saja. Karena Islam itu adalah way of life, jalan hidup yang terbaik bagi umat manusia. Islam itu diturunkan bukan hanya ibadah kepada Tuhan, tapi juga agar ekonomi menjadi baik-baik saja. Sehingga syariah itu seperti jaminan bagi perekonomian agar berkeadilan. Makanya riba, riba itu bukan hanya kita hindari karena itu ajaran Islam. Tapi memang karena sebagai manusia kita harus menghindari transaksi yang menguntungkan hanya satu pihak dengan menggadaikan keuntungan pihak yang lain sehingga pihak yang lain itu rugi. Jadi memang seharusnya seorang yang menjadi muslim ketika dia bertransaksi, dia memberikan transaksi-transaksi yang adil, yang menguntungkan. Bukan hanya bagi pihak yang bertransaksi bahkan kalau dalam Islam. Tapi masalahat bagi pihak-pihak yang tidak bertransaksi pun itu menguntungkan. Misalnya, eh sejak gue buka toko di sini, tetangga gue jadi dapat keuntungan dengan keberadaan toko gue di sana. Memberikan kebaikan lagi ya. Memberikan kebaikan bukan hanya kepada pihak yang bertransaksi. Jadi seharusnya mau non-muslim, mau orang yang tidak beriman sekalipun, mau orang yang nyembah yakul sekalipun gitu. Seharusnya dia kemudian mempelajari itu. Ekonomi syariah, investasi yang syariah, agar kemudian dia tahu bahwa syariah itu bukan hanya jaminan, halalnya sesuatu yang bersifat investasi. Tapi juga toyibnya, baiknya sesuatu yang bersifat investasi. Artinya baik bagi siapa? Bagi siapa saja yang masuk ke sana. Karena pasti akan mendapatkan perlakuan yang fair, akan mendapatkan revenue yang adil dan lain sebagainya. Asik. Tepuk tangan dong. Gila ya. Ini ada isinya omongan. Dari tadi apa? Eh seharusnya kan apresiasi terhadap omongan Habib tuh, subhanallah. Subhanallah. Kenapa anda malah tepuk tangan? Sorry. Sorry Bip. Sorry Bip. Saya seolah-olah stand up tuh setelah itu. Ditepuk tangan. Subhanallah. Ini menjawab pertanyaan gue selama ini Yud. Oke. Gue selama ini cuma kasih materi pasal masyariah. Tapi kan gue nonis ya. Aman gak ya? Ternyata jawabannya adalah. Fashalu alatiki indikuntum latak lah bun. Wih. 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 Langsung hafal. Apa mas? Betul gak Habib? Betul. Betul ya? Agak betul. Agak betul. Agak betul. Nonis. Nonis. Mas alu ahladikir indikuntum lataklamun. Kalau kamu gak tau tanyalah kepada yang tau. Jangan malah sok tau. Oke. Makanya saya tanya pada Habib. Habib. Besok-besok kalau ngajar mas. Di awalnya pakai rekaman ini dulu. Ini Pak Habib pernah ngomong ini loh. Gitu. Jadi ada backingannya. Udah ada backingan. Cuma kan kalau ngomongin investasi itu kan perkara yang kecenderungannya duniawi. Jadi seharusnya yang lebih anda utamakan untuk tanya ke Habib itu perkara-perkara uhrawi tuh. Perkara-perkara akhirat tuh. Seharusnya anda tanya ke saya. Habib, kalau menurut Islam cara masuk surga tuh gimana ya? Habib, Habib, Habib kalau itu dia harus tanya sama mertuanya dulu. Sama istrinya dulu. Mertuanya pendeta. Agak panjang. Iya, iya. Tapi ada loh pendeta yang masuk Islam. Gitu ya? Ada, ada. Biasanya viral, viral. Masuk kasih solusi tuh. Gak ada bendera yang putih. Biasanya viral. Biasanya setelah masuk Islam dia gilek-gilekin agama sebelumnya. Benar. Biasanya gitu, kalau masuk Islam, kolom komentarnya tuh rame banget. Ini sebenarnya acara apa sih? Kalau keluar dari Islam, kolom komentarnya ditutup. Ini acara apa? SIW atau login? Tolong, saya mendekat ke Habib. Agak sejuk. Agak sejuk. Cucu Nabi. Tempat duduknya dekat, tapi hatinya kayaknya belum. Belum, belum. Terus aja terus. Share terus. Gimana, gimana? Yuda ini kan sebagai salah satu boleh dibilang tokoh. Tokoh anak muda yang sering berinvestasi, Bib. Iya. Walaupun hasilnya agak kebakaran lah. Tetapi teman-temannya juga banyak yang berinvestasi. Tapi mungkin lebih banyak juga dari teman-teman yang nonis juga ya. Oh iya. Yang berinvestasi biasa matanya agak-agak belok ya. Belok. Bukan sipit. Bukan sipit. Tapi mau nanya deh, Bib. Kenapa nih, Bib? Ini pertanyaannya. Kenapa kalau kita yang kita lihat nih, Bib. Biasanya orang-orang kaya tuh non-muslim, Bib. Bahkan kalau kita cek sepuluh orang terkaya di Indonesia, delapannya mungkin non-muslim, Bib. Iya. Duanya mu'alaf. Sama aja ya. Sama aja ya. Tapi, atau kenapa bisa gitu, Bib. Atau memang kalau di Islam kita fokusnya ke akhirat aja dunia-winya. Nggak usah dipikirin banget atau gimana tuh. Sorry. Lu boleh nggak bawa-bawa mu'alaf nggak? Soalnya ntar nyerempet gue lagi nih. Oh iya. Sorry, sorry Mas Marco. Sorry. Sorry Mas. Iya. Iya, soalnya gini. Kalau di kalangan umat Islam, seolah-olah itu ada pemahaman bahwa umat Islam itu harus anti dunia. Padahal umat Islam itu harus zuhud. Apa itu zuhud? Menjaga jarak dari dunia, bukan anti dunia. Karena kalau anti dunia, aneh kan? Kita diciptakan sama Tuhan di dunia, tapi suruh anti kepada dunia, yang itu ciptaan Tuhan dan tempat kita diciptakan oleh Tuhan. Justru Tuhan mewajibkan kepada kita untuk mengelilingi dunia yang bisa kita kelilingi, untuk mengambil kebaikan dari dalamnya, termasuk melalui bisnis. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا مِنْ دَبَتٍ فِي الْعَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا Sesungguhnya siapa saja yang mau bergerak di muka bumi ini, pasti sudah Tuhan siapkan rezekinya di muka bumi ini. Karena itu, umat Islam itu seharusnya dia terdepan dalam bekerja. Bahkan, Nabi Muhammad itu pernah suatu hari lagi majlis, kemudian di depan masjidnya ada anak muda yang bawa kayu bakar untuk dijual ke pasar. Kemudian kata para sahabat yang nongkrong dan bermajlis sama Nabi Muhammad, Eh, anak muda itu gimana sih? Di sini lagi ada majlis, dia malah bekerja, bukannya ikutan ngaji bareng manusia terbaik yang namanya Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi, enggak gitu cara berpikirnya. Siapa yang bekerja agar dirinya dan keluarganya tidak mengemis, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Artinya dia melakukan ibadah terbaik, yaitu jihad, yang kalau meninggal, meninggalnya itu syahid. Yaitu cara terbaik untuk orang mati, yaitu menjadi syahid. Jadi orang syahid itu enggak mesti harus di medan perang, orang berjihad enggak mesti harus berperang. Jadi Anda yang sedang investasi saham, syariah ini, kemudian Anda ngecek terus di laptop Anda, kemudian tiba-tiba Anda mati itu di atas laptop. Anda mati syahid tuh. Karena mati dalam keadaan bekerja, nanti mati syahid tuh. Jadi bahkan Sina Umar itu pernah ilfil kepada seseorang yang ibadahnya keren banget, tapi tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa orang ini nganggur. Kata Sina Umar Ibnul Hattaf, keterpukauan saya kepada pemuda ini hilang seketika begitu saya tahu bahwa dia nganggur. Jadi Islam mendorong untuk kita bekerja. Tapi Islam juga mengajarkan kepada kita untuk zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu menjaga diri dari dunia, tidak meletakkan dunia di hati tapi meletakkan dunia itu di tangan. Begitu kata Imam Malik. Artinya jangan sampai karena ngejar investasi kemudian kita menghalalkan segala cara. Jangan karena ngejar investasi sampai kita melakukan keserakahan. Jangan hanya karena seminar investasi kita lupa sholat duhur tuh. Bip itu yang dicolek semuanya Bip. Salah tau Bip. Bukan saya doang Bip. Ini colek dari saya ujung ke ujung Bip. Sampai asar kayaknya Bip. Yaudah, jangan karena seminar investasi kita lupa sholat tuh. Saya balikin lagi deh. Agak serem loh gue. Tangannya dingin. Jadi gitu. Jadi apa, kenapa akhirnya banyak orang Islam yang tidak menjadi orang terkaya di Indonesia. Banyak orang Islam yang dia tidak berada di bawah garis kemiskinan tapi pas di garis kemiskinan tuh. Jadi kenapa? Karena mindsetnya, ya tadi. Mindsetnya itu seolah-olah bekerja bukan ibadah. Dunia harus dihindari. Kalaupun dimanfaatkan dunia itu jangan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Padahal Nabi Sulaiman seorang Nabi yang mulia lantaran diantaranya karena kekayaannya digunakan untuk Tuhan. Seidah Hadijah menjadi salah satu wanita termulia di muka bumi ini karena menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Begitu juga Sina Abdurrahman bin Auf menjadi salah seorang yang diprediksi masuk surga karena mendedikasikan dirinya kepada Nabi Muhammad melalui hartanya. Jadi ada banyak sekali riwayat-riwayat orang-orang yang baik dan mendapatkan kebaikan karena hartanya. Bahkan dalam Islam, semua rukun Islam itu pakai harta tuh. Oh iya. Haji pakai harta. Zakat justru karena harta. Puasa ya mau buka apa kalau gak punya harta gitu. Ke masjid-masjid bisa, kalau itu bisa. Ke masjid-masjid bisa. Ke masjid-masjid bisa. Atau itu yang ketok-ketok rumah pakai masker. Anda, Anda bohong Anda. Yang itu, Anda kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri misalnya. Gak mungkin. Benar-benar. Pasti ada aja yang butuh harta. Sholat ya pastilah untuk menutup auratnya itu harus belilah. Sahadat itu bahkan harus ada bayarannya tuh. Kalau mau ganti KTP. Oke benar. Kalau mau ganti KTP itu harus bayar dulu. Tapi ganti KTP mah bisa belakangan. Belakangan bisa. Dilakuin sekarang bisa di atas panggung. Yang penting Islamnya dulu tuh. Saya cari aman. Agak ngejauh dikit sekarang ya mas Marco ya. Bayangin ya. Semua orang pengen mendekat ke Habib. Dia menjauh. Astagfirullah. Dikit lagi. Ini kalau gak ada ini semuanya duduknya disini loh mas. Terba salah ini. Oke. Bip. Mau tanya dong. Ada gak sih cerita-cerita Nabi. Zaman dulu ketika. Berbicara mengenai investasi. Artinya mungkin apa yang bisa dilihat dari kisah Nabi dulu dengan sekarang. Artinya ajakan. Tadi mungkin udah disampaikan sedikit. Tapi anak-anak muda. Sekarang ini kan kita postur investor Indonesia. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tuh masih jauh Bip. Masih jauh Bip. Ini apa yang harus dilakukan. Bagi teman-teman yang belum menjadi investor. Menurut Nabi. Oke. Jadi gini. Suatu hari. Ketika perang Khaybar. Kemudian ada seorang sahabat namanya. Fadalah Al-Ansari. Fadalah Bin Isa Al-Ansari. Beliau itu. Mendapatkan kalung emas. Yang ada mutiaranya. Sebagai harta rampasan perang. Diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi saya mendapatkan ini. Kemudian kata Nabi kamu pisahkan mutiaranya dengan kalung emasnya. Kemudian emasnya kamu tukarkan dengan emas. Semacam emas batangan itu. Dan kemudian itu yang menjadi cikal bakal investasi dalam Islam. Investasi emas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari harta yang didapatkan ketika Khaybar. Karena itu investasi itu dalam Islam bukan hanya boleh. Tapi dalam batas tertentu investasi itu didorong dalam Islam. Kenapa? Karena investasi itu salah satu cara terbaik untuk menghindarkan kita dari memiliki harta yang tidak produktif. Karena kalau kita bicara ekonomi syariah. Salah satu acuannya adalah mendorong orang untuk memproduktifkan semua aset yang dia miliki. Lantaran semua aset yang dia miliki itu amanah dari Tuhan untuk dia dan siapa saja yang dititipkan rezekinya pada aset itu. Sehingga kalau kita punya aset tapi tidak diproduktifkan berarti kita telah melakukan salah satu kezaliman. Yaitu menghalangi orang untuk mendapatkan rezeki dari aset itu. Karena itu kalau di Islam kita itu tidak boleh punya tanah tapi tidak produktif. Saya masih ingat dulu-dulu ayah saya pernah punya tanah kecil di belakang rumah saya. Kecil banget. Mungkin kecil lah satu ruang kamar mandi doa. Itu tetap sama beliau ditanemi jagung, ditanemi singkong. Untuk produktifitas. Karena kenapa? Karena sebidang tanah itu, itu Tuhan ciptakan untuk kebaikan umat manusia. Sehingga kalau kamu tidak produktifkan, maka itu hanya akan menjadi kebaikan bagi kamu. Sehingga ada rezeki orang di tanah itu yang akhirnya tersendat karena kamu tidak produktifitaskan tanah tersebut. Makanya dia harus diinvestasikan ketika dia memiliki aset. Oleh karena itu di negara-negara muslim itu ada riset dari seorang sarjana namanya Midweli. Itu di negara-negara muslim sekarang itu investasi syariah sedang sangat bertumbuh. Kecuali di Indonesia. Karena kita memang muslim negaranya ya. Tapi tingkah lakunya agak wadididaw. Bip, tadi pas Habib cerita soal tanah harus produktif. Aku kira kan tanah yang cuma segede kamar mandi itu dijadiin parkiran motor, Bip. Oh iya. Biar produktif. Cuma ditumpuk banyak. Iya. Itu kalau di Jakarta ya. Jakarta ya. Berhubung saya di kampung. Jadi gak bisa buat parkir. Gak bisa. Jadi Midweli itu bilang begini. Di negara-negara muslim investasi syariah itu sedang tumbuh. Kenapa? Karena di negara-negara muslim sekarang kalau orang punya... Aset yang tidak produktif dia didenda. Dia disangsi. Oke. Karena dianggap itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam Islam. Jadi karena daripada dia kena sanksi, mending dia investasikan. Dan yang kedua adalah karena di negara-negara muslim itu sekarang investasi sedang didorong dengan keamanan yang dijamin oleh negara. Jadi semua merasa aman. Dan yang ketiga ini yang paling penting. Karena judi baik online, slot maupun offline itu dilarang dan betul-betul dikontrol oleh negara larangannya. Karena gini penyakitnya orang punya duit itu akhirnya dia berjudi itu bukan berinvestasi. Karena kenapa? Karena dia punya mental, mentalnya itu miskin tuh. Sehingga pengen segera punya duit yang banyak melalui cara yang singkat. Yaitu dengan berjudi. Itu pikiran dari orang yang mentalnya miskin tuh. Karena gini ya, secara mendasar saya kasih tahu. Kalau mentalnya kayak gimana, Bip? Punya duit, bikin aplikasi judi online-nya? Enggak. Enggak. Bukan pikirin karena punya duit jadi bikin. Terpikir pula dia begitu. Salah, salah. Jadi kalau orang mentalnya baik, dia seharusnya akan judi bola ya? Bukan juga, Bip. Bukan juga. Salah juga itu salah. Karena gini, orang kalau mentalnya baik, dia tahu bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Sehingga untuk kaya pun butuh proses. Karena kalau kalian kaya tanpa proses, minimal norak, maksimal sombong tuh. Betul. Iya enggak? Enggak usah jauh-jauh dengan yang berproses secara haram. Apa? Yang tidak berproses secara haram. Yang tidak berproses secara halal aja, itu jebakan itu masih ada. Saya kasih contoh. Kredit. Kredit itu enggak ada masalah dalam Islam. Cuma, kata ayah saya, sebisa mungkin jangan kredit, tapi nabung kalau ingin sesuatu. Kenapa? Karena kalau kamu ingin HP nih. Ini nih, sombong nih, sombong nih. Enggak, enggak. Enggak, ini. Ini iPhone 15 nih. Yang berapa gigi, Bip? Masuk. Nggak ADC doang kali itu. Enggak, enggak. Ini satu tera ya. Eh, saya. Jadi gini, misalnya kalian pengen iPhone. Kemudian, kalau kamu kredit, berarti kamu akan memiliki iPhone saat mentalmu belum mental pemegang iPhone. Sehingga, kalau nelpon jendrungnya begini tuh. Kalau Habib gimana nelpon? Oh, ini saya begini. Saya jadinya malah jadi begini, Bip. Enggak, enggak. Buktinya saya casing-in nih. Tapi casing-nya beding. Tapi kalau orang nabung, orang memiliki sesuatu saat mentalnya di sana. Mentalnya punya iPhone. Sehingga santai, enggak sombong. Karena itu dalam Islam, sholat fajr itu disunahkan. Dua rokaat sebelum subuh. Kenapa? Karena dua rokaat sebelum subuh, kata Nabi Muhammad, itu melebihi kamu memiliki dunia dan seisinya. Agar apa? Agar ketika kamu keluar setelah sholat subuh, dengan mental bahwa saya kaya. Sehingga saya tidak akan menggadaikan harga diri saya hanya untuk urusan cari duit. Saya enggak akan menggadaikan agama saya untuk cari duit. Saya enggak akan makan teman saya hanya karena saya lapar urusan duit dan lain sebagainya. Makanya judi itu bikin kita mentalnya enggak di sana. Benar. Dan judi itu kegoblokan di siang bolong tuh. Kenapa? Karena kalian tahu enggak sih bahwa dari dulu judi itu adalah permainannya orang kaya. Bukan mata pencahariannya orang miskin. Betul. Kebalikan. Pernah ada orang bilang pekerjaannya judi. Enggak ada. Enggak ada orang kaya yang pekerjaannya judi. Orang kaya judi itu permainan. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah tuh ke tempat judi itu. Masang juga, babe? Iya. Saya pernah. Wah enggak apa-apa. Enggak. Lagi riset. Lagi riset. Lagi riset. Karena. Saya belum pernah ngomong ini di podcast manapun. Wess. 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 Karena belum diundang buat ngomongin itu ya, babe. Enggak. Jadi. Saya dulu pernah jalan-jalan ke Marina Bay tuh di Singapura. Di sana itu kan ada perjudian salah satu yang terbesaran. Mungkin di Asia terbesar tuh kan. Dan di sana itu semua permainan. Ada permainan ini, permainan itu. Dan yang masuk ke sana orang-orang kaya. Kelihatan dari pakaiannya tuh. Pakaiannya selalu. Fensi. Iya, fensi. Kalaupun pakaiannya jelek. Itu kelihatan dari mukanya. Dia orang Cina tuh. Ini tipikal prioritasnya BCA nih. Betul. Bukan beri simpedes. Itu. Simpedes. Nasabah soliter. Ini nasabah prioritas BCA nih. Kalaupun pakaiannya begitu. Jadi. Dari dulu. Kita tahu. Judi itu permainan. Bukan pekerjaan. Betul. Dan milih orang kaya. Bukan orang miskin. Jadi kalau Anda miskin. Dan menjadikan judi pekerjaan. Itu dua ketololan dalam satu orang. Makanya. Makanya kan. Kalau dalam Islam. Spekulasi itu tidak dilarang. Anda jual beli ada spekulasinya. Bisa rugi bisa untung. Tapi. Spekulasi. Yang tidak berdasar. Itu dilarang. Itu disebutnya dengan perjudian. Dilarang dalam Al-Quran. Kemudian juga. Kalau gak spekulasi. Itu juga dilarang dalam Islam. Misalnya. Oh iya. Saya investasi ke Yuda. Oke. Tanpa spekulasi. Bib. Investasi ke saya. Tiap bulan saya kasih 500 ribu. Mau keadaan saya untung. Rugi saya kasih 500 ribu. Itu. Iya itu riba. Itu gak boleh dalam Islam. Investasi yang semacam itu. Jadi dalam Islam. Islam itu adalah agama yang muderan. Agama yang pertengahan. Agama yang wasotiyah. Tengah-tengah. Bukan anti spekulasi. Bukan juga membiarkan orang spekulasi seenaknya. Nah titik tengah antara spekulasi dan tidak spekulasi. Itu adalah investasi tadi. Investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Betul. Karena itu dia didorong di negara-negara muslim. Orang untuk berinvestasi. Dan. Kalau saya. Saya tuh pengen investasi. Pertama pengennya di. Agar orang tahu tuh. Bahwa walaupun secara jumlah berbeda. Tapi secara nama saya dengan Erick Thohir tuh setara. Sama-sama investor. Bisa-bisa. Sama-sama pemilik saham. Sama-sama pemilik saham. Iya. Jadi. Saya tuh pernah pengen beli. Apa. Sahamnya Juve. Karena saya Juventini tuh. Suka sama Juve. Jadi agar. Kalau Juve kalas. Dan kemudian saya sedih. Netizen nanya. Ah. Sok sedih kayak yang punya Juve aja. Memang. Memang punya. Memang punya. Betul. Memang punya. Gak usah dibilang. Gak usah dibilang berapa. Iya. Punya. Betul. Dan minimal kalau istri saya. Ngamuk-ngamuk karena saya nonton Juve. Hah. Lu nonton Juve di bela-belain kayak yang punya aja. Lah memang. Memang yang punya. Walaupun gak bisa mecat orang. Walaupun gak bisa mecat orang. Gak cukup untuk kebutuhan itu. Ya memang. Kalau memang situasinya kayak gitu. Perlu banget. Mengatur keuangannya dengan sangat baik. Karena kalau. Keuangan kita berantakan. Yang berantakan ini bukan cuma satu. Tapi. Seluruh keluarganya ikut berantakan gitu. Dan ini. Satu lagi. Kamu. Dan orang tuamu. Sama-sama hamba Tuhan. Artinya. Bukan kamu. Yang hanya harus nurut kepada orang tua. Tetapi. Kamu dan orang tuamu. Harus nurut kepada Tuhan. Maka. Kalau orang tuamu. Menyuruh sesuatu. Yang tidak selaras dengan Tuhan. Maka kamu. Wajib untuk tidak mengikuti. Tapi tetap berbakti. Bakti itu bukan taat. Bakti itu artinya. Menjaga. perkataan dan sikap baik. Dan sikap baik kepada orang tua kita. Artinya. Jangan. Membiayai orang tuamu. Untuk sesuatu yang menurutmu. Itu tidak perlu untuk dia. Oh iya. Karena kadang orang tua itu kan minta. Minta sesuatu. Dan itu mungkin kuncinya itu. Aku tuh waktu itu dikomunikasikan. Aku bilang. Pemasukan sebulan segini. Cuma bisa bantunya segini. Jadi ya memang. Kalau ada kebutuhan. Kalau bisa. Jangan lebih dari segini. Karena. Kalau dilebih. Emang uangnya emang gak ada. Gitu mungkin yang perlu dikomunikasikan. Itu itunya. Betul. Karena kan gini. Kalau saya ya. Sebagai orang kampung. Orang tua itu. Tergantung. Kalau kamu kasih sejuta. Ya habis. Kamu kasih dua juta. Ya habis juga. Karena misalnya. Intensitas dia hadir kondangan. Itu tergantung dengan. Intensitas kepemilikan hartanya. Betul. Iya kan. Kalau dia cuma punya seratus ribu. Dia pasti irit tuh hadir ke undangan. Kalau bukan keluarga gak hadir. Kalau bukan tetangga gak hadir. Dan itu gak ada masalah. Cuma kalau punya duit. Ya apa salahnya hadir. Nah itulah yang perlu dikomunikasikan. Artinya. Orang tua. Kemudian jangan dibiarkan. Wah karena yang minta orang tua. Yaudah. Mau minta berapapun dikasih. Enggak. Itu penting. Apa yang kata Yuda tadi. Dikomunikasikan. Mana yang prioritas. Mana yang primer. Mana yang sekunder. Mana yang untuk. Ngecengin tetangga tuh. Ada juga. Perlu juga. Perlu. Perlu itu. Perlu. Gini ya. Ya di mata kita. Ibu kita adalah manusia terbaik ya. Tapi kan di mata tetangga enggak ya. Iya kan. Di mata tetangga kan enggak kan. Ibu kita pasti juga pengen tuh. Show dan lain sebagainya. Artinya. Hal-hal yang seperti itu. Juga kamu harus kontrol. Bukan berarti. Itu bentuk kamu tidak berbakti. Justru. Karena kamu berbakti. Karena kamu sayang kepada orang tuamu. Maka kamu akan kontrol orang tuamu untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Atau hal-hal yang bodoh. Yang bisa membahayakan dirimu dan keluarganya. Yang penting dikomunikasikan tadi. Dikomunikasikan. Karena sering kalimat kalau enggak dikomunikasikan ya. Jatuhnya malah kita ngasih tapi ngedumel. Ngedumel. Jadi ngasihnya terkesan gak ikhlas. Dan jatuhnya malah bisa jadi kayak konflik keluarga. Karena yang satu minta terus. Satu ngasih terus tapi ngedumel. Mendingan kayak. Saya bisanya cuma segini. Jadi kalau bisa disesuaikan dengan. Gaya hidupnya disesuaikan dengan uang yang bisa saya kasih. Karena gini. Rezki yang diberikan Tuhan. Kepada setiap manusia. Itu pasti cukup. Tidak ada satu hamba Tuhan pun. Yang tidak diberi rezeki yang cukup oleh Tuhan. Meskipun dia tidak menyembah Tuhan. Tuhan tetap kasih rezeki. Saya gak pernah tuh baca berita orang yang mati. Karena dia ateis dan rezekinya diboykot sama Tuhan tuh. Gak ada tuh. Belum ada ya? Belum ada. Yang ada banyak tuh. Orang muslim tapi miskin tuh. Padahal hamba Tuhan yang kita yakini adalah jalan kebenaran. Artinya kalau buat memenuhi kebutuhan. Kayaknya tidak ada manusia yang berkekurangan selama dia hidup bersama dalam kebaikan. Cuma kan kita itu sekarang hidup bukan hanya berdasarkan kebutuhan. Benar. Tapi keinginan. Bahkan kelucuan tuh. Saya cek tuh keranjang sopinya istri saya. Oh banyak ya. Butuh gak ini? Gak butuh sih. Tidak ada. Isinya 99 plus. Plusnya plus apa tuh? Plus lucu tuh. Ah ini lucu, itu lucu. Jadi dia beli karena lucu doang. Benar. Banyak tuh Bib. Iya. Makanya cowok humoris tuh lebih dipilih tuh. Karena lucunya ya. Karena lucunya tuh. Nah Bib. Ini ada pertanyaan juga nih. Mungkin sekarang tadi ya menyambut Mbak tadi nanya. Ya anak muda sekarang ini kan juga berbicara mengenai bagaimana dia bisa menginvestasikan uangnya di dunia. Tapi sampai memberikan dampak manfaat sampai ke akhirat. Oh ngomongnya akhirat nih. Agak ngeri nih. Bukil. Itu bagaimana Bib? Ya gini. Ini kesalahan logika orang. Kalau lo benar-benar cinta sama dunia lo. Seharusnya dunia itu dibawa mati dong. Kalau kamu cinta kepada mobil kamu, uang kamu. Seharusnya pastikan uang dan mobil itu dibawa mati dong. Dan cara membawa mati semua harta bendamu adalah mengorientasikan harta benda itu bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhirat tuh. Jadi cara terbaiknya adalah membawa mati harta kita dengan menginvestasikannya untuk kebutuhan akhirat. Karena itu investasi dalam Islam adalah investasi yang memiliki tiga nilai. Pertama, menguntungkan dirinya dan mitranya. Yang kedua, menguntungkan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak terkait dengan investasi itu. Artinya memberi maslahat. Memberi manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, menguntungkan Tuhannya dan Nabinya. Artinya di jalan yang syariah. Jadi dengan begitu, duit anda tidak hilang seiring anda mati. Tapi duit itu akan mengikut ketika anda mati. Makanya si Nabi bin Abi Talib itu pernah punya 10 delima. Di perjalanan diminta 9 orang dikasih. Sisa 1, nyampe rumahnya dibelah 2. Separuh dikasih ke istrinya Fatimah. Separuhnya lagi mau dibakan si Nabi. Kemudian ada yang ngetok pintu minta makan. Dikasih separuh delima. Kemudian si Nabi nanya ke bininya. Dibagi 2, seperempat bininya, seperempat dia. Sebelum makan dia nanya. Berapa delima milik kita? Kemudian kata istrinya, engkau yang lebih tahu. Kemudian kata istrinya, delima milik kita adalah 9,5 delima. Sedangkan yang setengah ini bukan milik kita. Karena ketika kita makan, dia jadi kotoran. Dan kotoran itu tidak berpengaruh bagi matinya kita. Dan kalau pun tidak dimakan, jadi warisan. Warisan itu tidak dibawa mati. Sehingga kalau kita ingin harta kita dibawa mati, investasikan di dalam hal-hal yang sifatnya syariah. Saya gak mau bilang sedekah. Sedekah udah pasti. Tapi saya sering bilang begini. Cara kamu membantu orang lain itu tidak selalu hanya dengan sedekah. Makanya kata Nabi, ngasih utang ke orang lain itu lebih mulia dari ngasih sedekah ke orang lain. Kenapa? Karena bantuan terbaik adalah bantuan yang produktif, bukan bantuan yang konsumtif. Misalnya, saya tuh suka bantu orang, kan biasanya gini. Ada bapak-bapak tua jual buah tuh. Iya. Atau ada, mohon maaf orang Tuna Netra, bawa ini. Bawa kerupuk. Anak kecil bawa tisu. Dan lain sebagainya. Yang saya lakukan untuk bantu mereka, itu biasanya adalah membeli dagangannya, bukan ngasih sedekah ke mereka. Karena kalau kamu ngasih membeli dagangannya, maka dia akan berpikir bahwa besok saya harus dagang lagi untuk saya mendapatkan kebutuhan hidup saya. Sehingga dia akan menjadi generasi yang optimis dan insya Allah sukses dengan optimisme itu. Tapi kalau kamu ngasih, bisa jadi dia besok berpikir, wah kayaknya banyak yang dapat dari ngemis deh. Mending besok saya ngemis deh. Mental ngemis jadi ya. Mentalnya ngemis. Ngemis di offline gagal, ngemisnya di tiktok tuh. Langsung tuh. Langsung. Ini demi kamu guys. Demi kamu guys. Mandi lumpur. Jadi gitu. Makanya kata Nabi, ngasih utang itu lebih baik daripada ngasih sedekah. Makanya kalau ada orang yang membutuhkan, itu diproduktivitaskan. Dengan apa? Dengan investasi. Kalau ada teman lo misalnya. Saya kadang begitu. Kenapa lo mau pinjem duit? Iya, soalnya gue mau usaha ini. Yaudah gue bantu deh. Ih, Bip. Saya mau pinjem duit, Bip. Saya mau usaha nih, Bip. Nah itu. Masalahnya anda kan bukan teman saya ya. Astaga. Nggak jadi dapat pinjeman ternyata. Sorry, Bip. Kita baru ketemu di sini. Kita baru ketemu di sini. Jangan sok dapat jadi teman. Sama tahun lalu. Setahun sekali dua kita ketemu. Ketemu dua kali, itu pun di tahun yang berbeda. Menginggap teman loh. Jadi gitu. Jadi. gunakan untuk sesuatu yang produktif. Dan membantu produktivitas orang tuh. Karena kalau gak gitu, mental orang akan rusak. Benar. Walaupun kadang ngeselin, Bip. Anak kecil jualan tisu. Mau beli dong tisunya. Berapa? Sepuluh ribu. Ya. Ini tisu setiga ribuan tau. Saya gak tau harga aja. Siapa nah tuh? Beli cermin. Beli cermin. Agak gede. Yang saya beli, Tiga ratus lima puluh ribu dari seorang kakek-kakek tua. Ketika pulang. Dengan bangga saya ceritain itu ke teman saya di kantor. Eh. Nih. Tiga ratus lima puluh ribu. Murah. Bayangan saya itu murah dong. Karena asumsi saya itu beli di mal tuh, di Ace, di tempat-tempat seperti itu. Terus dia bukain tuh di Shopee. Nih tujuh puluh ribu kata dia. Ya Allah. Kata gue, Anda mengganggu keikhlasan saya. Itu saya rasain, Bip. Kalau beli tisu, Bip. Abis itu jadi gak ikhlas gitu. Emang abis denger itu jadi gak ikhlas, Bip? Ya. Rasanya gimana jadi kayak ada penyesalan gitu gak? Pasti ada dong. Jadi terganggu keikhlasannya. Makanya gini ya. Anda, Anda beli, beli makanan di warung sebelah rumah Anda. Dengan niat membantu dia. Itu ada nilai sedekahnya. Bahkan mungkin lebih mulia daripada ngasih duit ke dia. Karena Anda akhirnya mendorong dia untuk tetap berkarya dengan warungnya. Sehingga gak seterusnya dia akan bergantung hidupnya kepada kita. Tapi kepada Tuhannya tuh. Amin. Bip, adanya di online. Ini agak berat atau gimana? Saya kurang tahu ya. Ini soalnya ngomongnya mengenai hisap nih. Bener, bener nih. Jadi kalau di pasar modal, seorang investor itu, dia kepemilikannya itu bisa turun-temurun. Ke Alip Aris. Gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah investor ini nanti dia akan cerita atau tidak nih ke anaknya, istri suatu suaminya gitu. Nah, dalam perjalanannya si investor ini, mohon maaf nih, meninggal dunia. Sampai dia meninggal pun, anak ataupun istri suaminya itu tidak tahu kalau dia adalah seorang investor. Nah, dia bertanya nih di online, itu ada hisapnya gak? Ya gini, semua harta yang kita tinggalkan itu adalah menjadi warisan bagi ahli waris keluarga kita. Dan semua hutang yang kita tinggalkan itu dibawa mati. Bahkan jihad sekalipun tidak menghapus hutang. Hutang itu dibawa mati. Dan tetap menjadi tanggung jawab yang mati. Dari mana? Dari warisannya. Jadi, warisan gak boleh dibagi kecuali hutangnya udah beres. Karena hutang itu kewajiban yang mati. Kalau yang mati ninggalin hutang, gak ninggalin waris. Ya urusan dia di akhirat tuh nanti. Amat Tuhannya. Dan keluarga boleh membayarkan hutang. Atau ahli waris boleh membayarkan hutang orang yang sudah meninggal. Tapi bukan kewajiban. Itu hanyalah kebaikan bagi orang yang sudah meninggal dari ahli warisnya. Nah, kalau dia mewarisi investasi, maka investasi itu akan menjadi warisan bagi keluarganya. Sehingga kemudian, kalau keluarganya mau lanjutin, silahkan. Kalau orang keluarganya mau menghentikan, gak apa-apa. Yang penting hutang-hutangnya si mayat ini dibereskan oleh keluarganya. Mas Marco, dia investasi katanya gak cerita ke istrinya. Punya simpenan ya anda ya. Patut dicurigai dong. Gak apa-apa cerita ke istrinya. Bahkan, ini tentu tidak untuk dicoba oleh anda di rumah. Ini sekedar sharing-sharing bahwa saya itu dulu pernah nakal. Sehingga kalau anda melihat saya itu sekarang baik. Dan anda nakal, berarti anda bisa dong seperti saya berubah menjadi baik. Jadi gini, saya itu dulu punya tradisi. Kalau ada orang di luar kampung meninggal, saya itu datengin ketika kecil ke rumahnya. Oke. Kemudian ngomong ke keluarganya bahwa si jenazah ini punya tanggungan hutang dengan kita. Aduh. Oh, ampun. Pernah janji mau ngasih ini, ngasih itu. Tapi dengan saran, angkanya jangan gede. Oke. Terus kita, kalau ditanya catatannya mana? Ya gak ada dong. Toh cuma 100 ribu. Cuma janjiin mau beliin skuter gitu. Tapi ya kalau gak ditunaikan, kayaknya susah deh saya untuk ikhlas. Dan keluarganya pasti beliin dong. Karena dia ingin jenazahnya itu baik-baik saja di akhirat. Jadi itu contoh Habib tersesat tuh. Ternyata tersesat. Artinya, gue relate dengan kebingungan-kebingungan yang seperti ini. Karena itu memang dalam Al-Quran, ayat terpanjang itu adalah ayat tentang hutang-hutang. Dan salah satu penjelasannya adalah hutang-hutang itu harus ada saksi dan harus ada bukti. Bukti tertulis. Hitam di atas putih, di atas matraik. Begitu juga investasi. Sebaiknya, sebagai seorang muslim, investasi itu diketahui oleh pihak-pihak yang akan mewarisi harta kita. Bahkan, kalau bisa ada catatannya dan ada saksinya. Agar ketika kamu meninggal, meninggal kamu itu akan membawa kebaikan bagi ahli waris. Bukan malah membawa percekcokan antara ahli waris dengan pihak-pihak di luar sana yang kamu memiliki tanggung jawab. Baik hutang-hutang secara kekurangan ataupun kelebihan berupa warisan investasi dan lain sebagainya. Sebaiknya dicatat tuh semuanya. Wah, keren banget nih. Enak ya kalau mau ngapain Habib ya? Bentar deh, tangannya coba di pahanya deh. Ini hitam di atas putih. Oh, hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Bukan. Kalau gini. Kalau gini namanya Oreo. Hitam putih. Padahal saya gak putih. Berarti bukan saya yang putih. Yudha yang putih hitam banget. Terlalu hitam. Terlalu hitam. Kalau gak namanya gitu gak Yudha Keling dong namanya. Teman-teman baik gak terasa udah di penghujung pembicaraan kita pada sisi terakhir yang setiap kelima ini ya. Dengan judul tobat investor tersesat. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat kedua narasumber kita. Berharap semoga apa yang kita bicarakan disini. Mendatangkan kebaikan ya Bip ya. Mas Yudha ya. Mendatangkan satu berkah teman-teman yang khususnya belum login ke investasi syariah. Ya agak-agak serem ya ngomong-ngomong login ya. Jangan lanjutin Bip. Jangan lanjutin saya ya. Ya mendapatkan berkah informasi yang baik dan akurat. Dan jangan lupa di belakang sana juga masih banyak boot-boot yang teman-teman bisa kunjungi. Bagi yang belum yakin semoga semakin teriakinkan. Ya supaya sama-sama kita membangun pasar modal syariah Indonesia. Nah teman-teman jangan lupa untuk mengisi kuisyoner. Ya karena dengan cara itu teman-teman bisa mengikuti undian file door price. Yang akan diundi nanti pada saat sesi closing ceremony. Untuk itu saya undang Habib Jafar dan juga Mas Yudha kita sama-sama berdiri maju ke depan. Ya sebagai menutup mungkin Habib boleh menyampaikan satu pesan atau motivasi. Bagi teman-teman kita disini. Jangan lupa Habib ada yang online juga rame banget. Ya semoga melalui acara ini mendapatkan suatu manfaat yang luar biasa dan semakin baik lagi. Setelah itu diundang oleh Mas Yudha. Ya kalau dari gue bahwa investasi adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang terpenting investasi itu diniatkan sebagai ibadah. Kemudian ditujukan untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan sebaiknya ini juga menjadi ladang dakwah bagi teman-teman. Seperti Yudha Keling dan siapapun yang sudah mengerti dan menjalani dunia investasi. Agar ini menjadi peluang baru bagi orang-orang yang tidak tahu untuk berusaha. Karena kalau memang ini keren dan kalian ceritakan kebaikan ini kepada orang lain. Selama dia jadi investor maka pahala akan mengalir kepada kita. Jangankan dia untung, dia rugi pun. Itu pahala akan mengalir kepada kita. Karena kita membuka jalan peluang bagi seseorang untuk mendapatkan penghidupan yang baru, yang baik secara ekonomi. Terakhir. Orang sering menceritakan, para ustadz sering menceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika hijrah pertama kali ke Madinah. Yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad adalah masjid. Tapi tidak banyak yang menceritakan bahwa yang dibangun oleh Nabi Muhammad setelah membangun masjid adalah membangun pasar. Karena itu, seorang yang baik dia bukan hanya yang berdonasi untuk pembangunan masjid. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, seorang yang baik adalah seseorang yang juga berkontribusi dalam membangun pasar. Pasar yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang akan menjadi niat ibadah bagi kita dan tujuan kebaikan bagi siapa saja yang bertransaksi di pasar tersebut. Itu mungkin dari saya. Wih, Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih sekali lagi motivasinya dari Habib Jafar dan juga Mas Yudha. Semoga sekali lagi membawa kebaikan bagi kita semua. Teman-teman, terima kasih telah berpartisipasi, tepuk tangan bagi kita semua. Tetap stay, masih ada acara lain-lainnya. Untuk itu, saya Marok Awai, Dermusafi Indonesia, Habib Jafar, serta juga Mas Yudha Keling. Mohon pamin untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!